Pemirsa 10 tahun pemerintahan Jokowi-Dodo telah berhasil melakukan serangkaian pembangunan berbagai macam infrastruktur, mulai transportasi umum hingga pembangunan sarana dan prasarana transportasi masal berbasis rel di dalam dan di luar Pulau Jawa. Keterlibatan pemerintah dalam memajukan sektor ini telah menjadi kuci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelajutan, khususnya bagi wilayah 3T agar terkoneksi satu sama lainnya dalam NKRI. Pembangunan infrastruktur di Indonesia mengalami lojakan signifikan dalam 10 tahun terakhir dan menjadi motor penggerak utama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Presiden Jokowi-Dodo telah melakukan berbagai inisiatif pembangunan yang bersifat Indonesia sentris, yakni merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan terluar. Staff Alibinang Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Endra Atmawijaya mengatakan, hingga akhir tahun ini Indonesia akan memiliki 500 km jalan tol baru. Ada pun 500 km tol jalan baru yang akan diresmikan dalam waktu dekat, diantaranya berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Solo, Yogyakarta, hingga ibu kota negara Nusantara. Dengan total jalan tol baru yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi-Dodo pada tahun ini, ditargetkan akan tembus sepanjang 2.700 km. Selain membangun 2.700 km tol baru, selama kepemimpinannya Presiden juga telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan badara baru, 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru. Komitmen menggarap sektor infrastruktur itu juga berhasil menekan angka biaya logistik dari sebelumnya mencapai 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2023. Nah, 6.000 km itu terutama di Trans Papua, perbatasan Papua, perbatasan Kalimantan, perbatasan NTT, kemudian di lintas selatan Jawa. Nah, itu jalan-jalan baru kita yang memang kita maksudkan untuk membangun konektivitas. Kemudian di jalan tol kita juga terus lakukan penambahan jalan tol baru dan jaringan jalan tol, baik itu di kota-kota metropolitan kita dan di sistem regional kita. Misalkan Trans Jawa itu berhasil terhubung ya, Trans Sumatra kita sudah bisa mulai, itu sudah sekitar 850 km jalan tolnya, sudah fungsional sekarang. Nah, total tambahan jalan tol baru itu 2.700 nanti kalau kita hitung sampai tahun 2024 akhir.